Pemurus Forum Federasi Panjatubing Indonesia Kota Palu Tetap kita perhatikan atas nama pemerintah Kota Palu Saya mohon Pak Pada sore hari ini Kita hadir di tempat yang sama Di lokasi jembatan lobe tempat pelaksanaan kegiatan tersebut dan kreatif masyarakat Kota Palu yang kita laksanakan pada sore hari ini yang pertama permukaan yang terhormat Kota Palu hari ini diwakili Kepala Ingat sebenarnya orang Kota Palu yang saya berarti pemerintah 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 setelah hari ini yang saya hormati orang-orang tua saya tokoh-tokoh sahabat-sahabat juri beberapa kegiatan yang diselenggarakan pada tiga hari ketiga malam yang dilaksanakan teman-teman panitia yang saya hormati ketua-ketua saya banggakan rekan-rekan atlet yang sempat hadir baik yang berpartisipasi maupun para pemenang lomba dengan kalau tidak salah saya ketiga kategori tadi dalam kesempatan ini pertama-tama Marilek tetap senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehariban Allahi Tuhan yang muasa tempat kesehatan serta kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka melaksanakan acara penutupan kegiatan La Lobe La Lobe berdering kompetisi tahun 2022 dalam kesempatan ini sekali lagi atas lama pengurus FPTI Kota Palu sangat mengapresiali sangat menunggu kegiatan seperti ini karena ini salah satu kegiatan yang sifatnya membuat terutama apa yang disampaikan dari Ketua Panitia ini sangat luar biasa ini terutama khususnya buat teman-teman atlet karena ke depan kita ini di depan mata ini kita akan menghadapi yang namanya Port Prof dilaksanakan Insya Allah di Luh jadi melalui momen seperti ini mungkin ini ajak teman-teman atlet baik itu yang putra-putri melakukan tri-out dalam persiapan-persiapan ini sangat luar biasa ini sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Ketua Panitia Kakak Salam yang sudah menggagas kegiatan ini ini sangat luar biasa dan perlu saya sampaikan Pak Kadis dalam kesempatan ini tempat ini sangat luar biasa tempat ini sangat luar biasa tempat ini kita ketahui bersama tadi saya sempat komunikasi dengan Pak Kadis sebelumnya saya sempat komunikasi dengan keluarga-keluarga masuk Ketua Panitia Kakak Salam bahwa ternyata lokasi yang kita tempati sekarang ini lokasi pendah pemerintah Kota Palu jadi saya tadi sampaikan dengan Pak Kadis kan untuk panjat tebik ini ada tiga nomor Pak Kadis Molder Speed dan Lead alankal lebih indahnya kalau kita bau lagi Speed dan Lead disini Pak Kadis jadi saya memohon dalam kesempatan ini Pak Kadis saya memohon terlepas dari Kedua FPTI Kota Palu kebetulan saya di Komisi 1 Pak Kadis kita sama-sama saya berharap tahun 2023 kita adakan satu minimal speed atau Lead disini Pak Kadis karena ini kemarin di Porkut Pak Kadis dilaksanakan di Hutan Kota cuma penontonnya peserta saja Tadi malam Pak Kadis kalau dihitung kurang lebih 500 kepala disini Pak Kadis dan perputaran ekonomi seperti yang sampaikan Ketua Panitia ini sangat luar biasa semua kita punya keluarga-keluarga pedagang-pedagang semua apa namanya apa namanya menikmati sekaligus mendapat apa namanya perputaran ekonominya bagus ini Pak Kadis jadi harapan saya ke depan Panjatebing ini kita karena Panjatebing ini salah satu unggulan Pak untuk Indonesia juara dunia kita dapat Pak jadi harus kita kembangkan terus ini Panjatebing ini jadi harapan saya ke depan atas nama keluarga apa atas nama Panjatebing Indonesia Kota Palu tetap kita perhatikan atas nama pemerintah Kota Palu saya mohon Pak Pak Kadis kita tetap majukan ini Boulder dan harapan saya Pak Kadis sekali lagi kita bangun lagi di sini Pak Kadis dua dinding yang saya maksud tadi ini kan masih Panjatebing punya jadi belum ada dinding di sini panjatebing bongkar itu berarti tidak ada dinding ini jadi Alhamdulillah saya komunikasi dengan Kota Panjatebing ternyata Kota Panjatebing tidak akan membongkar ini tidak akan dibongkar dan akan dilakukan mungkin pembeliaran pembeliaran ke depan Pak Kadis jadi harapan saya sekali lagi dengan pemerintah Kota Palu tetap kita perhatikan panjatebing ke depan Pak sekali lagi atas nama pengurus EPTI Kota Palu mengucapkan terima kasih atas kesempatan ini kepada kita semua Ketua Panitia dan seluruh orang-orang tua saya pemerintah-pemerintah yang ada di Keluruhan Nunu yang sudah menyerung garakan kegiatan ini sekali lagi terima kasih terima kasih atas segala perhatiannya lebih dan kurangnya saya Muhammad wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam olahraga selanjutnya atau Bapak Wali Kota Palu yang diwakili oleh Bapak Kepala Dinas Pemudan Olahraga Kota Palu Bapak Haji Usman SHMH kepada Bapak disilahkan Alhamdulillah wasyukurillah wassalatu wassalamuala Rasulullah Sayyidina Wahhabib bin A'usyaf bin Muhammadin Abdullah Sallallahu alaihi wassalam wala'ali washabi ajmain amma abad yang saya hormati Pak Ketua EPTI Kota Palu yang saya hormati Pak Babinsya seluruh pejabat kejamatan kalau ada kelurahan tokoh masyarakat tokoh pemuda tokoh perempuan tokoh agama yang hadir Ketua Panitia seluruh anggota Panitia dan seluruh pengurus FPTI Kota Palu yang saya banggakan adik-adik para atlet yang saya banggakan dan terima kasih kepada seluruh utusan lima provinsi yang tadi disebut yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan ini sehingga kegiatan ini sukses Alhamdulillah berapa hari berapa hari kemarin ya saya kalau pulang kantor lewat sini jadi berapa hari saya lihat luar biasa kegiatan ini salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW para sahabat keluarga dan kita sekalian perlu kami informasikan sebelum saya lanjut tadinya Bapak Wali Kota yang hadir karena dengan kegiatan-kegiatan yang tidak kalah pentingnya pada hari ini sehingga kami diperintahkan dan instruksikan untuk Mabuki Beliau dalam kegiatan ini salam olahraga salam Pancasila Bapak Ibu adik-adik seluruh panitia yang saya hormati hari ini mungkin sesuatu yang sangat gembira kita semua berkumpul dan selesai melaksanakan tugas-tugas dan Bapak Wali Kota mengapresiasi sekali kegiatan ini beliau sangat berterima kasih dan salam hangat dari beliau beliau juga pantau seluruh kegiatan-kegiatan ini sehingga beliau menitipkan salam dan insyaallah kali-kali berikutnya kalau ada kegiatan lagi insyaallah beliau hadir dan sebagaimana tadi laporan Pak Ketua daerah ini memang cukup baik sekali sangat strategi jadi ada dua nanti disini ekonomi kreatif dengan prestasi yang akan muncul oleh karena itu berimbang kegiatan prestasi kegiatan rekreasi diikuti dengan perkembangan ekonomi ini luar biasa kita jarang jarang lihat tempat-tempat begitu jarang sekali kita dapatkan tempat-tempat strategi seperti itu oleh karena itu apa tadi yang disampaikan Pak Ketua karena kalau kita lihat alat yang digunakan masih sederhana sekali perlu kami sampaikan bahwa border yang kami bangun di Petobo itu cukup canggih ya modern sekali oleh karena itu bisa atlet kalau bosan lagi sini lari-lari ke sana dan memang idealnya ya idealnya itu speed ada tiga nomor tadi semua satu lokasi itu lebih bagus sekali ya begitu harus bertanding border naik di speed oleh karena itu sebagaimana tadi Pak Ketua karena beliau juga anggota dewan komisi komisi mitra kerja kami ya kita akan insyaallah programkan ini ya kami akan laporkan kepada Bapak Oli Kota ya menyampaikan karena memang hal yang sangat vital hal yang sangat vital bagi atlet ini tempat alat ya kebetulan kami juga ini hampir 20 tahun jadi atlet ya kami juga mantan juara nasional kami juga mantan pelatnas ya tidak ada lain satu saja harus alat serana-prasarana harus kita siapkan tidak bisa kita meraih prestasi tertinggi kalau serana-prasarana tidak tersedia kita tidak bisa meraih prestasi tertinggi kalau kejuran-kejuran tidak pernah kita lakukan ya jadi atlet ini walaupun jagonya seperti apa tapi tidak pernah bertanding secara bertahap itu insyaallah tidak ada pengalaman oleh karena itu ya kami sangat respon sekali sebagai menempat ketua mudah-mudahan ya di tahun-tahun berikutnya kami laporkan ke Pawali tentang situasi kondisi di sini dan memang cantik sekali ini ada jembatan ada sungai kemudian ada jalan untuk kita pakai lari ya latihan fisiknya atlet kemudian bertanding di sini kemudian yang lain jual apa yang UKM yang dikembangkan eh luar biasa ini jadi saling menguntungkan antara satu dengan lain juga menjadi keuntungan bagi pemerintah Kota Palu Bapak Ibu Ketua yang saya hormati hari ini kita mungkin sudah tahu ada yang sudah juara ada yang juara satu ada yang juara dua ada yang juara tiga dan ada yang belum juga mendapat prestasi bersabar latihan terus jangan putus sampai di sini saja karena pertandingan pertandingan olahraga ini setiap tahunnya itu banyak sekali jadi kalau tahun ini kita hadapi khusus untuk diskora itu mempersiapkan pekan olahraga pelajar kami sudah siapkan sekitar seratusan atlet yang akan berangkat ke Merwali Utara Merwali bulan Agustus 28 Agustus kita bertanding di sana ini ikan bakal persiapan untuk kader-kader atlet ke depan kemudian ada nanti popro bulan November itu juga persiapan untuk melangkah ke prapon ini luar biasa habis prapon pon habis pon sea games habis against Asia habis Asia olimpiade jadi tidak berhenti karena itu para atlet khususnya kalau anda tidak punya cita-cita aduh tidak bisa harus anda target harus ada target bahwa saya akan meraih prestasi tertinggi yaitu medali emas medali emas oleh karena itu bapak gubernur sudah mencanangkan sulting emas dimana sudah digembok di apa saya sampaikan bonusnya sangat tinggi oleh karena itu ini tantangan bagi atlet sekaligus prestasi sekaligus meraih rejeki yang ada di situ ini luar biasa jadi dulu kita jadi atlet masih kecil bonusnya ala kadarnya saja tapi sekarang atlet itu sangat dihargai oleh pemerintah sehingga mereka kalau dia juara itu luar biasa bonus-bonus yang diberikan oleh karena itu melalui kesempatan yang bahagia ini saya memohon kepada seluruh pelatih dan para atlet untuk bekerja keras latihan keras dan jangan pernah berhenti untuk berlatih karena panjat tebing ini bolder ada tiga macam tadi itu itu bukan pekerjaan yang sangat mudah bukan latihan yang sangat biasa-biasa saja ini memerlukan sebuah keahlian ketahanan fisik ketahanan power mental yang baik ya daya ingat yang baik speed yang baik oleh karena itu perlu adik-adik semua jangan berhenti untuk berlatih kemudian melalui kesempatan ini juga Bapak Wali Kota dan seluruh pemerintah Kota Palu rakyat Kota Palu mengucapkan terima kasih dengan kejuaraan ataupun kegiatan yang ada di kejamatan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati